Assalamualaikum Hai Baking and Cooking Lovers Selamat datang di channel youtube Resep Erlita Di video kali ini Aku akan membuat bolu susu Ini tuh selembut kapas ya Teksturnya dan enak banget Cocok untuk ide isian Snakebox Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih Bahan-bahannya dan bagaimana juga sih Cara buatnya Ikutin terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Bantu channel aku Agar semakin berkembang Terima kasih Bismillah Pertama-tama disini sudah aku siapkan 25 gram susu bubuk Nah bahan ini tuh wajib ya Kita wajib memakai susu bubuk Nah susu bubuk yang saya pakai ini Susu bubuk Zelando NZ Dari Ken ya teman-teman Ini tuh susu bubuknya Aromanya tuh enak banget Dan susu bubuk ini sudah bersertifikat halal ya teman-teman Lalu susu bubuknya akan saya masukkan ke dalam gelas takar Dan akan aku tambahkan air hangat Ukurannya mencapai 100 ml Selanjutnya ini akan aku aduk-aduk Menggunakan sendok sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah tercampur rata Susunya akan saya sisikan Oke langkah selanjutnya Ini sudah aku siapkan baskom Kemudian akan aku masukkan 2 butir telur Ini saya menggunakan telur ayam suhu ruang 125 gram gula pasir 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh pasta vanila Dan yang terakhir Akan aku masukkan Setengah sendok teh SP Atau gunakan ovalet Juga gak apa-apa Kemudian semua bahan ini Akan aku mixer Saya mixer dengan kecepatan paling tinggi ya Hingga nanti putih, kental dan berjejak Nah kira-kira seperti ini ya Ini adonannya sudah putih, kental dan berjejak Seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan akan aku tambahkan 125 gram terigu protein sedang Dan ini akan saya ratakan dulu Supaya nanti saat kita mixer Tepungnya tidak berhamburan kemana-mana Nah jika sudah rata Lanjut kita mixer dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja Pokoknya sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Sudah tercampur rata Kemudian bisa kita matikan mixernya Lalu akan aku masukkan Susu bubuk yang sudah kita cairkan Dengan air hangat Dan yang terakhir Akan aku masukkan 50 ml minyak goreng Dan lanjut kita mixer Dengan kecepatan paling rendah Sampai benar-benar tercampur rata Ingat sebentar aja ya Gak usah lama-lama Jika sudah tercampur rata Kemudian bisa kita bantu Kita aduk menggunakan spatula ya Supaya memastikan Adonannya sampai tercampur rata Tidak ada bahan minyak Yang mengendap di bawah Jika sudah rata Adonannya akan saya masukkan Kedalam plastik segitiga Nah ini dia Sudah aku siapkan juga cetakan Saya menggunakan cetakan berbentuk Seperti ini ya teman-teman Dan cetakannya Sudah saya oles Menggunakan minyak goreng Lalu adonannya Akan saya tuang Di atas cetakan Seperti ini Kita tuang sampai penuh Tapi jangan terlalu meluber Karena nanti Adonannya saat kita kukus Akan mengembang dengan sendirinya Oh iya Di tahap ini Kita sudah memanaskan Kukusan terlebih dahulu ya Dan adonannya ini Siap untuk kita kukus Nah ini dia Kukusan yang sebelumnya Sudah saya panaskan Di api sedang Jangan lupa tutupnya Dikasih serbet bersih Kemudian bisa kita Tata adonannya Di atas kukusan Selanjutnya Bisa kita kukus Menggunakan api sedang Selama 15 menit Setelah 15 menit Kita kukus Kita buka Tuh lihat teman-teman Sudah matang ya Bolu susu kita Lalu bolu susu ini Akan saya angkat Dari kukusan Hati-hati Ini panas Dan lanjut Kita kukus Untuk adonan berikutnya Alhamdulillah Bolu susu kita sudah jadi Untuk satu resep ini Menghasilkan 19 biji ya Dan bolu susu ini Akan saya diamkan dulu Hingga hangat Di suhu ruang Nah langkah selanjutnya Aku akan membuat Flas susunya Disini sudah aku siapkan Panci Kemudian aku masukkan Satu sendok teh mujung Tepung maizena Seratus mililiter Susu UHT full cream Dan yang terakhir Akan aku masukkan Satu saset kental manis putih Setara dengan Empat puluh gram Dan akan aku aduk-aduk Sampai rata Jika sudah rata Akan aku hidupkan kompor Di api sedang Lanjut kita masak Sampai nanti Susunya mendidih Dan mengental Jika sudah Mengental dan mendidih Seperti ini Kemudian bisa kita Matikan kompornya Kemudian Flas susunya ini Akan saya masukkan juga Kedalam plastik segitiga Jika flas susunya Sudah hangat Kemudian bisa kita Tuang di atas Bolu susunya Seperti ini Nah supaya Bolu susu kita Enak Akan saya kasih topping Disini saya menggunakan Keju cheddar Yang sudah saya parut Supaya makin cantik Lagi penampilannya Aku kasih secukupnya Buah cherry Yang sudah saya potong Kota-kota kecil Seperti ini Alhamdulillah Bolu susu Flas susu kita Sudah jadi Cantik banget ya Teman-teman Yuk mari kita icip Bagaimana rasa Dan tekstur Bolu susu Yang sudah kita Bikin tadi Nah teman-teman Bisa lihat sendiri Penampilannya cantik Dan teksturnya Kelihatan lembut ya Yuk mari kita icip Bismillahirrohmanirrohim Hmm Masya Allah Beneran enak banget Teksturnya itu Kempus-kempus Seperti kapas Kemudian rasanya juga Enak Manis Kurih Pokoknya teman-teman Wajib cobain resep ini ya Oke Sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kuliner Salam sedap Dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax